Halo bro kali ini saya ingin mereview proses menghapus sisa dari mal cutting sticker berbahan scotlet kadang terjadi lem dari sticker scotletnya yang tertinggal di media yang sudah kita cat apa saja bahan yang kita perlukan dan prosesnya seperti apa silahkan simak melalui video berikut alat dan bahan yang kita butuhkan diantaranya minyak kayu putih dan lakban jilid teman-teman jadi ini lakban jilid ya bukan lakban untuk proses penyambungan kabel listrik biasanya teman-teman lakban ini digunakan untuk membuat cover buku dan bisa dibeli di toko-toko buku atau tempat fotokopi alat bantu lainnya yang bisa teman-teman sediakan diantaranya gunting dan kertas tisu ya pertama kita ambil dulu lakban jilidnya dan kita potong secukupnya ya seperti ini oke setelah dipotong lalu kita tempel tempelkan ke bidang yang terdapat sisa lens scotlet teman-teman seperti ini kenapa tidak langsung memakai minyak kayu putih karena minyak kayu putih itu juga memiliki sedikit efek mengikis cat teman-teman tetapi tidak terlalu parah seperti bensin ya dan kebetulan saya menggunakan cat yang tidak tahan bensin jadi proses menghapus sisa lens scotlet nya seperti ini jika teman-teman memakai cat yang tahan bensin teman-teman bisa langsung mengoleskan bensin ke permukaannya untuk menghapus sisa lens scotlet nah setelah ditempel seperti tadi lemnya menipis lalu kita hapus menggunakan minyak kayu putih yang kita oleskan ke tisu nah setelah itu kita hapus ya menggunakan tisu yang sudah kita beri minyak kayu putih tadi dan hasilnya sedikit demi sedikit lens scotlet nya hilang halasan menggunakan lakban jilid ini adalah lakban jilid ini memiliki daya rekat yang kuat teman-teman jadi dia memiliki kemampuan mengangkat lens scotlet yang masih menempel di bidang yang sudah kita cat lens scotlet ini perlu kita angkat sedikit lebih sedikit karena jika masih tebal dan langsung dioles dengan minyak kayu putih untuk menghapusnya itu akan berefek pada catnya teman-teman beberapa cat dengan warna tertentu itu tidak tahan dengan minyak kayu putih bisa terjadi luntur seperti warna merah yang ada pada logonya di video ini ini jika terkena minyak kayu putih dia akan luntur teman-teman makanya kita perlu menipiskan dulu lens scotlet nya yang masih menempel dengan menggunakan lakban jilid tadi lalu baru kita bisa oleskan minyak kayu putihnya oke ini dia teman-teman hasilnya setelah kita bersihkan ya sisa lens scotlet nya menggunakan lakban jilid dan minyak kayu putih oke demikian review tutorial cara menghapus sisa lens scotlet yang menempel dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe agar channel saya terus berkembang dan memberikan informasi yang unik dan bermanfaat buat teman-teman sekalian sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati